Pemirsa teknologi baru terus bermunculan, baik di bidang komunikasi maupun di bidang transportasi. Dan saat ini adalah transportasi jarak pendek baru yang ramah lingkungan, yang juga bisa digunakan untuk alat olahraga. Nah sebutnya apa alat itu? Berikut informasinya untuk Anda. Bermain-main dengan alat yang satu ini tampaknya seru. Namanya Airwheel, sebuah alat transportasi jarak pendek yang kini tengah naik daun. Airwheel juga seru digunakan untuk olahraga melatih keseimbangan. Jika Anda perhatikan, tidak seperti alat transportasi lain yang menggunakan mesin sang biang polusi. Airwheel ramah lingkungan. Hanya dengan pengisian daya selama 60 hingga 90 menit, Airwheel mampu menempuh jarak hingga 20 km. Jadi olahraga, bisa jadi alat transportasi, itu kan ada yang juga ada pegangan. Nah kalau itu buat transportasi yang jarak menengah, kayak gitu kan. Karena ini dengan di cas 60 sampai 90 menit, kamu bisa pakai sampai 18-20 kg. Jadi dari misalnya, ngapain harus naik kendaraan pribadi gitu kan. Dari kendaraan pribadi, kita bisa pakai ini dari busway atau dari kereta. Daripada itu tinggal naik ini. Dan jika Anda suka berolahraga di Stadion Utama Gelora Bungkarno di hari Selasa dan Rabu Sore, Anda akan bertemu dengan komunitas yang memainkan Airwheel. Komunitas yang dibentuk sejak 17 Agustus 2014 lalu, bersamaan dengan Hari Jadi Indonesia ini, sudah memiliki ratusan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Airwheel merupakan teknologi Cina yang diperkenalkan pertama kali di London di akhir tahun 2012. Lalu, teknologi ini masuk ke Indonesia pada Agustus tahun lalu. Harganya lumayan, berkisar 6 jutaan. Namun bagi yang belum memiliki alatnya, tidak usah khawatir. Cukup bergabung dengan komunitas Airwheel, Anda bisa merasakan keseruannya, gratis. Untuk bisa menguasai alat ini terbilang gampang-gampang susah. Yang penting harus memiliki keberanian dan tidak takut jatuh. Namun, akan ada banyak gerakan yang bisa diperagakan ketika sudah jago memainkan alat ini. Yang ini namanya gerakan Twister. Gerakan memutar dengan lebih satu orang. Semakin banyak orang yang ikut, akan semakin seru dan semakin lebar putarannya. Bagaimana pemirsa? Tertarik menggunakan Airwheel? Arisahin, Dolvianus, MNC Media, Jakarta.